Jadi pertanyaan seperti ini, saya pernah mendengar salah satu statut Mas Sabrang mengenai pola pendidikan di Indonesia. Jadi menurut penangkapan saya waktu itu, Mas Sabrang bilangnya adalah ada suatu titik kesalahan di pola pendidikan di Indonesia itu adalah di mana anak dijadikan seperti halnya perpustakaan. Jadi dia cuma dimasukin berbagai disiplin ilmu. Di saat nanti di dunia kerja atau diatur di masyarakat, di saat dia menemukan suatu persoalan atau masalah, dia akan mengambil salah satu disiplin ilmu yang dia punya di perpustakaan tersebut untuk dijadikan suatu solusi. Jadi bisa dibilang solusi itu solusi-solusi yang terlek dan tidak humanis lah. Itu penangkapan saya. Nah Mas Sabrang memberikan suatu pemikiran waktu itu adalah kenapa anak tidak dididik dibuat suatu kerangka berpikir. Suatu kerangka berpikir. Nah itu terus terang saya tertarik, karena waktu itu saya belum paham juga. Saya perhatikan, saya belum paham juga masuk Mas Sabrang kerangka berpikir itu bagaimana. Karena kebetulan saya adalah bapak dari dua orang anak, Banun. Itu menjadi salah satu konsentrasi saya bagaimana saya bagi seorang bapak bisa memberikan suatu apa ya, suatu guidance atau suatu arahan kepada anak-anak saya. Bagaimana caranya biar besok bisa menjadi seorang yang bisa berguna di masyarakat. Jadi itu Banun yang mau saya tanyakan mengenai pernyataan Mas Sabrang. Dan mungkin ya sekali lagi saya ulang bahwasannya karena saya bapak dari dua orang anak. Mungkin juga minta gembolan petuah dari Banun. Apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait apa sih Mbak? Narasi-narasi surga. Surga seperti ini, di surga ada sekian bidadari dan lainnya sebagainya. Seperti apa sih deskripsi surga itu? Kalau misalnya di Al-Quran itu seperti apa? Dan kalau misalnya di Al-Quran disebutkan A, B, C dan D, apakah benar kira-kira nyatanya seperti itu? Atau mungkin di Al-Quran hanya digunakan bahasa yang itu mempermudah manusia untuk menangkapnya? Atau gambarnya gambaran begitu? Nyatanya mungkin jauh lebih indah dari peserta itu. Yang saya tanyakan juga adalah, saya kadang merasa kesusahan untuk menggapai Nabi itu sendiri secara langsung Mbak. Maka dari itu disini saya mungkin semacam mohon untuk kalau jenengan nyebutnya dengan gojelan kelambini Rasulullah. Tapi saya susah untuk gojelan kelambini Rasulullah. Nah kalau boleh saya gojelan kelambini jenengan untuk kemudian saya nunut ke Rasulullah. Terima kasih. Oke, soal pendidikan, soal anak. Setahu saya mas, Anda sendiri kan punya kerangka berpikir. Jadi setiap Anda ngomong sama anakmu, pasti Anda memperkenalkan cara berpikir kepada dia. Kerangka berpikir. Misalnya kuitakon, Anakmu pak kurodo ngelue, Yoh tak dolek ke obat. Ngelu karena obat itu satu kerangkar. Bahwa kalau sakit diobati, menuju sembuh. Dan begitu. Itu berarti satu kerangka. Nah setiap jawaban atau omongan orang tua kepada anak pasti membawa kerangka berpikir. Jadi anak terbiasa oleh kerangka berpikir. Itu sudah pasti. Misalnya antara hak dan tanggung jawab. Anda tidak loh. Kui kok ngutake kunaya dirsi. Dolek lap. Itu kan membuat dia punya kerangka bahwa kalau orang melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Itu sebuah kerangka. Satu ya. Itu jadi ojondur. Ojondur kuingandani anakmu secara kognitif. Nak setiap orang itu harus punya kerangka berpikir. Nah bingung gak ya. Tapi langsung praktek. Karena tidak mungkin kalimatmu tanpa kerangka berpikir. Semua ada sebab akibat. Hak dan tanggung jawab. Dunia, akhirat. Semua itu kerangka berpikir. Satu. Nomor dua. Sebenarnya pendidikan di rumah itu tidak soal sekolah atau tidak sekolah. Meskipun saya menyekolahkan anak saya dan saya tidak mau tidak menyekolahkan anak saya. Saya menyekolahkan anak saya. Tetapi saya tidak berharap kepada sekolahannya untuk yang orang lain berharap. Saya menyekolahkan anak saya itu satu supaya dia bersilaturahmi. Punya pengalaman silaturahmi, punya pengalaman tata kerama, punya pengalaman sosialisasi, punya pengalaman tanggung jawab. Supaya dia mandiri, supaya dia menjadi dirinya sendiri diantara teman-temannya. Itu nomor satu. Soal pelajaran gampang. Soal juara olimpiade gampang. Anak saya juga tidak berminat-minat amat. Si rampak itu ditanya sama ibunya, oh kamu tidak ikut tim olimpiade. Dia bilang, oh tidak saya milih bahasa harap saja fokus. Karena bahasa harap lebih jelas untuk masa depan saya daripada olimpiade. Itu pilihan anak saya kelas 1 SMP. Padahal dia punya kans besar untuk masuk ke olimpiade matematika. Tapi dia memilih, saya milih bahasa harap. Karena dia punya cita-cita dan merasa punya tanggung jawab untuk jangan sampai terlepas dari gelombangnya bapaknya. Dan itu eksplisif dia ngomong seperti itu. Sehingga dia fokus dengan studi bahasa harap sekarang. Dan logikanya, tidak usah ikut olimpiade, dia logikanya sejak kecil sudah oke. Jadi kalau orang tidak pakai logika itu, yang sebutkan langkah berpikir salah satu asnya dengan cara mobil ya. Garda, ini itu logika. Kalau tidak pakai logika, logika itu adalah tulang punggungnya akal. Misalkan ini, misalnya seperti ini. Bocahnya rarabi-rabi. Jeput, sore ini saya ketemu dia, kalau bocahnya, kalau anaknya, saya kaget orang. Awalnya saya ngomong, saya rarabi-rabi. Sore ini saya ketemu bocahnya, kalau bocahnya, kalau anaknya, saya kaget apa orang. Kaget. Sekarang ini oke, orang orang kaget. Tidak punya dialektika. Pagi-pagi, habis mak iahan, saya sempatkan sarapan sama Mbak Fia di warung. Terus ada wartawan tanya, Cak, anu ya, kiai kanjeng sudah tidak aktif lagi ya. Saya sudah biasa diremehkan orang, sehingga aku, Yos, aku kiai kanjeng surah payuh. Payuh, kayak gitu. Terus itu tak elelek kiai kanjeng, karena aku diwe. Tapi Mbak Fia yang tidak tahan. Iya, Mas, sekarang itu paling sebulan itu antara 15 sampai 20 kali pentas. Untuk sebuah kelompok musik, sebulan bisa sampai 15 kali, itu top, luar biasa. Betul nggak, Mas? Ini bocah kuih, wartawan kuih, orang kaget loh. Barangarani, orang aktif, Barangkui dikandani, peng lima, 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 puluh, orang kaget. Kuih kuih. Jadi sok-sok dia melibu suarga, orang kaget, melibu nrokok, orang kaget. Pergokan ini, ini podowai suarga dan nrokok. Kalau saya loncat kepada pertanyaanmu mengenai surga, Surga itu, 70 persen itu mengenai software-mu, tidak mengenai barangnya suarga kuih. Jadi kamu jangan berpikir terlalu material. Karena kamu besok bisa melihat sesuatu yang sekarang kamu nggak bisa melihat. Besok kamu bisa mengolah sesuatu yang sekarang kamu tidak bisa mengolah. Sekarang kamu berpikir bahwa kerikil itu yang menggerikil. Besok-besok kamu tahu bahwa kerikil itu sebenarnya memiliki fungsi yang luar biasa. Anda tahu kan perkembangan ilmu pengetahuan itu kan, sebenarnya yang berkembang bukan ilmu pengetahuan, yang berkembang bukan bendanya, tapi pengetahuan manusianya, makrifatnya yang berkembang. Nah, sebenarnya surga adalah puncak makrifat dari software-nya manusia. Dan itu tidak bisa dialami oleh orang yang tidak berkembang software-nya. Tidak kagum kepada sesuatu yang dia seharusnya kagum. Maka tugas manusia dalam Islam menurut saya adalah meningkatkan rohaninya terus-menerus. Rohhani itu tidak hanya uluhiyahnya di dalam hati, rohani itu adalah kejernian berpikirnya, ketajaman otaknya, ketajaman hatinya. Teman-teman sekalian, saya tidak sekolah secara modern maupun secara tradisional. Saya tidak pernah nyantri seperti Pak Muzamil, saya tidak pernah kuliah seperti Cak Nur Kholismajit atau siapapun sarjana-sarjana modern. Tapi mungkin saya agak sedikit lebih rajin di dalam mencari ilmu dan belajar. Mungkin saya agak susah ditandingi soal ketekunan. Jadi aku ke Bali sekokin ini aku ngetik. Jampi rawai, cemakian, jampapat, tekan ngomah, aku ngetik. Itu tidak harus di Jogja, ambok, Surabaya, Jakarta, Bali aku tetap ngetik. Jadi gue bingung kapan boleh nulis. Lu aku ngetik terus. Ada yang tulisan tak tek pas acara ini. Saya bikin lasukah raya film itu, saya bikinnya di pesawat. Ini pesawatnya gue Blackberry zaman semuanya. Makassar, Surabaya kan dua jam. Itu saya pakai untuk nulis skenario raya. Begitu turun ada sinyal, tak email. Pokoknya kapan baik? Orang peduli sepi, orang peduli sunyi, orang peduli rame. Neng tengah pasar, orang masalah. Kita harus bisa menciptakan diri kita sendiri di tengah apapun saja. Jadilah dirimu sendiri dalam keadaan apapun saja. Ayatnya Pak Muzamil. Orang-orang yang mengingatku atau mengingat Allah ketika duduk berdiri maupun berbaring. Al-ladhina yadukurun Allah itu apa maksudnya? Orang yang mengingat Tuhan. Orang yang meletakkan dan menemukan Tuhan. Yang sunyi itu, yang hanya bisa engkau temukan dalam sunyi itu. Ketika kamu berdiri mau di pasar, ketika engkau duduk mau di jalan, ketika engkau berbaring mau di rumah, dimanapun saja. Dalam semua keadaan tiga, orang itu kalau tidak berdiri, duduk, berbaring. Tidak tergantung tempat dan waktunya. Kapan saja yadukurun Allah. Kapan saja online sama Allah. Jadi kamu tidak terganggu. Sehingga jenis jawa jenisnya topong rame. Dan orang jawa wajahnya topong rame. Nek seniman modern lah kudu. Gue lihat tempat sepi untuk cari inspirasi. Nek seniman jawa asli ya. Topong rame lah masalah. Mbak kui rame ya koyang apa aku tetap ngetik. Zaman dulu saya ngetik di pangkuan saya. Aku nulis buku nganti walong kuluh itu habis mesin tik loh ya. Burung komputer loh ya. Gue tak pangku mesak ke soalnya neng-neng mejo kan ceklak-cekelak-cekelak mesak keki watengen kudu. Tangi, bocah-bocah. Akhirnya tak pangku ben. Klik, 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 klik. Itu pun dengan menemui tamu, tidak ada masalah. Pokoknya aku tak terjangkapnya. Pokoknya kudu hapek, kudu nyambut gai, kudu tekun, kudu sergep terus. Karena malas itu dosa. Pendapatku loh, itu pendapatan Islam ya. Tapi mungkin saya bisa mempertahankan secara usul fikir. Malas itu berarti menghardik waktu ya. Ada anak Adam yang menghardik waktu ya. Menghardik waktu waktu ini kamu menyianyikan waktu. Dan saya tidak pernah menyianyikan waktu. Tanya sama kaya kancing, sama progres. Pernahkah kaya kancing terlambat? Pernahkah saya terlambat? Pernahkah kita tidak on time? Di luar negeri, dimanapun. Di Mesir itu kita lebih on time dari panitia. Dimana-mana. Bukan soal hebat atau soal riak. Ini soal menghardik. Tekun oleh gue. Tekun. Tekun terus. Dan Alhamdulillah mas. Kembali ke pendidikan. Anak saya tidak pernah saya suruh tekun. Tidak pernah secara kognita suruh tekun. Tapi anakku tekun gak. Anak saya bisa kerja berjam-jam di kamarnya. Berjam-jam. Ngerti-ngerti pintar bahasa Inggris. Ngerti-ngerti pintar bahasa Korea. Ngerti-ngerti pintar bahasa Jerman. Tekun. Orang tak ajari dan diganggu. Lagi ngapain kak? Mudah dong gak usah ikut-ikut. Nah udah gitu. Jadi nomor satu dalam pendidikan mas. Nomor satu adalah hatimu bagaimana terhadap anakmu. Lekuin dia niat dia dengan anakmu. Itu akan tercermin ke setiap perilakumu. Dan akan menjadi hawa. Menjadi energi. Menjadi gelombang. Yang mempengaruhi anakmu. Kok anakmu dadi? Kok batin kuih? Salah satu pembagiannya adalah. Salah satu teknologinya adalah pendidikan kognitif. Tapi tidak utama. Yang utama hatimu biye. Dengan anakmu. Insya Allah. Sabrang itu ketika kecil tidak bersama saya. Sehingga tidak seperti yang saya bayangkan. Karena selama dia SD, SMP. Dia tidak bersama saya. Tapi anak-anak yang sekarang bersama saya di rumah. Sehingga hatiku bentino menyerbu dia. Iroda. Iroda. Gitu ya. Ya mas ya. Insya Allah. Kau hatimu yang tenanan. Anakmu. Ojo khawatir soal-soal yang ini. Wistongku dadi. Kau singguk karepki. Insya Allah. Karena Allah yang mendidik. Jangan khawatir. Alamal insana. Malam ya alam. Jangan dipikir kita yang didik anak kita. Allah yang mendidik kita. Allah ngirim malaikat. Allah nguh ngikai guru dewi. Jadi anakku ya aku bingung. Kuih siapa atau guru ini? Aku nais dinasihati anakku. Kayaknya isaku kerengan karo ibunya. Kan aku di timbali karo anakku. Gini loh. Ibu itu wanita. Wanita tuh beda sama laki-laki. Ayah itu tidak salah tapi salah. Wah pokoknya di nasihati. Aku kayak psikologi senior kayak. Jadi akhirnya aku mengalah sembarang. Wis tanggap orang no. Wis. Semua masalah sanggar. Merga aku seneng. Anakku wis dewasa. Kayak ngunikui. Mau kok si SMP waktu kuih. Wah cah SMP. Nyeri apa. Nyeramai aku kayak ngunikuih. Itu semua bukan karena saya mendidik dia mas. Jangan lupa Allah yang mendidik dia. Allah sendiri mengatakan. Malam al-insana malam yaklam. Oh ya orang dipercaya. Saigi kue nesu karo konjamu. Siapa gurumu? Allah. Wah bagus sih loh. Ya orang no. Ya orang no. Lah sing ngetok ke kue. Suka. Keteng ibumu siapa. Apa ibumu sing ngongkan kue metu? Apa kue dewa sing metu? Nak kue dewa sing metu. Kue nge kesadaran untuk metu po. Siapa yang mendorong anakmu? Ada inisiatornya. Ada pemalekasannya. Ada I.O nya. Dan I.O nya itu Allah dan para malaikatnya. Anda harus percaya itu. Wisto. Uribmu. Indonesia. Koyang ngopo. Wayang gar kue. Urib. Bersama Allah dan malaikatnya. Dan Rasulullah. Uribmu beres. Terjang semuanya. Itu. Menurut kalian. Ini saya ngomong ini. Supaya anda bahagia. Dengan yang anda pilih. Jangan khawatir. Anda tidak terikat oleh apapun. Kecuali Allah dan Rasulullah. Dan para malaikat mengiringimu di depan dan di belakangmu. Bahkan sebenarnya lebih banyak dari itu. Karena malaikat jumlahnya bisa bagaimana saja dan bisa bagaimana. Malaikat setetes embun sejarah debu. Anda yang gede ini bisa menggendong alam semesta. Anda yang bisa merangkul galaksi-galaksi. Terserah Allah. Karena malaikat bukan makhluk materi seperti kita semua. Dengan disiplin material seperti kita. Gitu ya. Terserah Allah.